Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mempunyai koleksi mobil yang beragam. Rata-rata mobil miliki Prabowo itu mewah nan kuno yang bikin geleng-geleng kepala. Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra menegaskan bahwa dia maju kembali sebagai capres di Pilpres tahun 2024. Namun hingga saat ini dia belum mengumumkan sosok yang bakal menjadi cawapresnya di Pilpres tahun depan. Prabowo mengatakan sebagaimana kalian ketahui saya sudah dicalonkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya untuk maju lagi di Pilpres tahun 2024. Ada yang mengejek saya waktu itu. Mengenjek Prabowo ini sudah berapa kali kalah masih mau maju lagi. Maju kembali sebagai capres di Pilpres tahun 2024 Prabowo Subianto yang juga kini menjabat Menteri Pertahanan ini mempunyai koleksi mobil yang cukup banyak yakni total 7. Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara yang diterbitkan KPK pada tahun 2021, mobil dan sepeda motor milik Prabowo Subianto itu jika ditotal-total mencapai 1,285 miliar. Berikut ini koleksi mobil milik Prabowo Subianto yang rata-rata merupakan mobil tua dan mewah di zamannya. Land Rover Jeep tahun 1992 Mobil SUV keluaran tahun 1992 terparkir manis di garasi Prabowo Subianto, nilai mobil itu berada di angka 50 juta. Land Rover Defender tahun 1992 adalah mobil spesial bagi kami, antara 4 generasi mobil ini disampaikan dalam beberapa hal. Dari roket Saku yang berfokus pada pengemudi hingga pilihan untuk pembeli kursi belakang, sudah datang lingkaran penuh, sebuah generasi baru akhirnya dirilis di sini. Land Rover Defender tahun 1992 tampaknya mengadopsi strategi yang lebih konservatif. Land Rover Jeep tahun 1994 Mobil Land Rover Jeep keluaran tahun 1994 ini juga di koleksi pria yang kini berusia 71 tahun tersebut. Secara nilai harga mobil Land Rover Jeep tahun 1994 berada di angka 50 juta. Land Rover Defender tahun 1994 adalah salah satu mobil yang diproduksi oleh Land Rover. Awalnya Land Rover Defender tahun 1994 adalah mobil subkompak, Land Rover Defender tahun 1994 sekarang telah mengalami beberapa perubahan menjadi mobil yang lebih besar dan mewah termaksu mobil segmen C. Toyota Lexus Jeep tahun 2002 Mobil mewah keluaran tahun 2002 ini juga menjadi koleksi Prabowo Subianto yang ditaksir memiliki harga 400 juta. Lexus LX tahun 2002 adalah mobil spesial bagi kami, antara empat generasi mobil ini disampaikan dalam beberapa hal. Dari roket Saku yang berfokus pada pengemudi hingga pilihan untuk pembeli kursi belakang sudah datang lingkaran penuh. Sebuah generasi baru akhirnya dirilis di sini. Lexus LX tahun 2002 tampaknya mengadopsi strategi yang lebih konservatif, tidak menyimpang terlalu jauh dari apa yang membuat generasi keempat sukses menderu. Pajero Jeep tahun 2000 Koleksi mobil Prabowo Subianto selanjutnya ada Mitsubishi Jeep keluaran tahun 2000 yang harganya mencapai 175 juta. Mitsubishi Pajero tahun 2000 ini biarpun terbilang cukup tua tetapi tenaganya tak diragukan lagi. Untuk spesifikasinya Mitsubishi Pajero tahun 2000 ini memiliki kapasitas mesin 1,999 cc. Dengan menggunakan empat silinder mesin ini bertenaga hingga 95 kW atau 5000 RPM. Lalu 129 HP atau setara dengan 5000 RPM dan 127 BHP atau 5000 RPM. Alpat tahun 2005 Mobil keluaran Toyota pada tahun 2005 ini juga terparkir di garasi Menteri Pertahanan dan memiliki harga sekitar 400 juta. Toyota Alpat tahun 2005 hadir dengan desain modern baik eksterior maupun interior. Menggunakan bumper depan dan belakangnya dan grill yang baru. Lampu depan dan lampu daytime sudah LED. Jok sport tambahan juga didesain lagi. Land Cruiser Jeep tahun 1980 Mobil mewah di zamannya ini juga menjadi koleksi Prabowo Subianto dengan harga sekarang mencapai 50 juta. Desain eksteriornya memang tidak terlalu banyak aksen dengan garis bodi yang tegas dan bentuk sedikit mengkotak sehingga menghadirkan kesan simpel namun tetap elegan. Fascia depan mobil Land Cruiser tahun 1980 ini juga tampak maskulin dengan aksen krom dan tiga baris grille yang tebal. CRV Jeep tahun 2007 Koleksi mobil terakhir Prabowo Subianto ada Honda CRV Jeep keluaran tahun 2007 dengan harga mencapai 130 juta. Penampilan depan Honda CRV tahun 2007 ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan varian yang lebih murah yakni 2,0 L design front grille double layer yang baru dan multi reflektor headlight with projector membuat tampilan depan SUV Honda ini kian memukau.